Pemirsa Pameran Industri Makanan dan Minuman Sial Interfood 2024 resmi dibuka di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. Pameran yang dibuka hingga 16 November 2024 ini diikuti lebih dari 1.200 peserta dari 25 negara. Sekitar 90 ribu pengunjung ditargetkan mengunjungi Pameran Industri Makanan dan juga Minuman yang digelar untuk ke-25 kalinya ini. Pameran Industri Makanan dan Minuman Sial Interfood 2024 resmi dibuka di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta pada Rabu 13 November 2024. Pameran yang dikenal sebagai The Global Food Marketplace ini digelar hingga Sabtu 16 November 2024. Pameran Industri Makanan dan Minuman ini diikuti sekitar 1.200 peserta dari 25 negara dengan 150 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Sial Interfood 2024 digelar bersamaan dengan Seafood Show Asia Expo 2024 dan All Indonesia Cool Tech Expo 2024. Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud Desalin mengungkapkan pihaknya merasa bangga dapat kembali menghadirkan Sial Interfood di Indonesia untuk yang ke-25 kalinya. Menurutnya pada tahun ini, Sial Interfood 2024 mengalami peningkatan sebesar 20% dibanding tahun lalu. Daud menyebut pameran ini untuk mempertemukan produsen, distributor, dan konsumen. Pameran ini juga digelar untuk mendorong terbentuknya jaringan bisnis yang solid dan kolaborasi yang lebih erat antar pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertemuan industri makanan dan minuman di Indonesia sehingga dapat bersaing di kancah global. Negara yang besar dan kita harus menjadi tuan rumah untuk produk makanan minuman Indonesia menguasai pasar negara kita sendiri. Dan juga UMKM-nya ada ditampilkan selama 4 hari ada 150 UMKM yang menampilkan produk makanan minuman olahan maupun bahan makanan bumbu-bumbu masak. Dan di sini UMKM juga belajar untuk bisa naik kelas dan untuk ekspor ke mancah negara. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengapresiasi kegiatan Sial Interfood 2024. Menurutnya industri makanan dan minuman memiliki potensi hingga 70% dari nilai ekspor Indonesia. Pemerintah akan terus mendorong sektor food and beverage untuk terus bersaing di kancah internasional sehingga dapat meningkatkan ekspor ke luar negeri. Pertama kami sangat apresiasi dengan adanya Sial Interfood di tahun 2024 ini. Ini adalah sebuah kegiatan yang rutin diadakan dan semangat gotong royong menjadi kunci untuk keberhasilan kita ke depannya. Indonesia mengingat tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita ini surplus sejak Mei tahun 2020. Dan ketika kita melihat bagaimana ekspor kita, 70 sekian persen itu datang dari sektor industri dan termasuk di dalamnya adalah food and beverage. Selain menampilkan berbagai produk industri makanan dan minuman, pameran ini juga dimeriahkan dengan kompetisi memasak kategori hot cooking dan pastry bakery yang diikuti chef dari tujuh negara. Sial Interfood 2024 juga menghadirkan kompetisi roasting dari Syrock yang menggugah semangat para penggemar kopi serta workshop gelato eksklusif yang dipandu oleh Espresso Italia. Berbagai kegiatan mulai dari talk show, seminar hingga forum group discussion yang informatif juga turut meramaikan Sial Interfood 2024. Terima kasih telah menonton!